oke dan selamat datang kembali disini kita akan mendapatkan hadiah jersey terbaru guys ya ini yang ternyata tantangan komunitas ruang locker oke langsung saja kita claim untuk hadiah jersey yang sempat kita voting untuk beberapa bulan yang lalu kalau gak salah nah ini adalah hasil jersey nya nah api dan es kemudian es dan api mantap guys ya jersey ya ada dua jersey tantangan luar locker ruang locker mantap ini api dan es kemudian es dan api mantap ini guys ya login dan claim hadiahnya disini sudah memasuki minggu yang ketiga untuk event euro dan sekarang event safe shifter sudah bisa dijalankan untuk misinya oke dapat dapat kostas 84 oke seperti ini oke kita lihat ya guys ya untuk misi yang sebelumnya ngebug di bagian di bagian oke kita lihat ada paket gratis juga safe shifter mantap ini kita coba claim ya guys ya dapat siapakah dari paket gratisan safe shifter ini apakah ada kesempatan untuk mendapatkan pemain di OVR tinggi oke hadiah pengubah wujud oke untuk model pack nya mantap guys ya ini ada warna warna apa ya warna ungu ke oke dapatnya 90 Carson posisi ST yang mana oke dapat banyak oke dapat berapa ini oh dapat banyak ya guys ya paket pengubah wujud dapat banyak sekali mantap ini langsung dikasih 90 89 ya seperti ini dapat banyak gue kira dapat satu cuma dapat ya dapat berapa ini dan tentunya tidak bisa diperjuar belikan ya guys ya ya login dan dapat siapa kalian di paket hadiah pengubah wujud ini langsung dikasih paket gratisan dan ya disini untuk misinya bisa kita langsung di bagian toko guys ya kita coba cek di bagian toko untuk pack dari dari event terbaru safe shifter pengubah wujud ada di sebelah mana kita coba lihat oke tidak ada disini kita coba lihat di bagian sini nah nanti kita coba bahas untuk di bagian euro guys ya kita ke bagian safe shifter terlebih dahulu oke kita coba lihat apakah ada di pertukaran pertukaran tidak ada oke pertukaran tidak ada kemudian kita klik main kita lihat di bagian safe shifter di bagian mode tantangan mode tantangan nah disini bisa kita dapatkan pemain yang hadiahnya berapa ini kita coba lihat ya guys ya dapat dapat yaitu ada token pengubah wujud gunakan token pengubah wujud dan dapatkan hadiah will card dan pengubah wujud over 91 oke kita dapatkan tokennya terlebih dahulu dan ini akan terbuka kapan ini kok belum terbuka guys ya cara tidak terpenuhi oke 5 pemain starter pengubah wujud over minimal oke jadi harus menggunakan pemain pengubah wujud guys ya oke kita masukkan pemainnya dan kita akan coba selesaikan misi dari safe shifter terlebih dahulu oke jadi pemain yang kita dapatkan tadi kita dapatkan dan kita langsung masukkan ke squad kita ambil contoh seperti ini kita pakai squad kedua guys ya kita coba pakai squad kedua kita coba pilih yang ikan tongkol nah disini kita langsung masukkan pemain dari event tadi oke kita coba ganti ginola ataupun ganti pp kita ganti masukkan 5 pemain saja guys ya disini yang dibutuhkan hanya 5 pemain oke kita cari pemain kita ganti kita tukar kita tukar disini kita tukar oke kita cari posisi kita waktu tambahkan nah seperti ini kita masukkan CB kita kasih ali kita masukkan disini kita tukar pilih cukup 5 pemain saja guys ya sebagai syarat oke kemudian kita masukkan 2, 3, 4 lagi kemudian marking house kita ganti kita tukar kita tukar marking house CB kita ganti CB ini random terserah kalian mau pakai yang apa saja oke oke kita ganti oke RB kita ganti CB seperti ini kemudian kita coba untuk yang pemain belakang saja kita ganti karena kalau pemain depan ya lumayan buat cetak goal ya guys ya kemudian GK GK kita ganti disini ada GK nya jangan lupa diganti dan ini harus 5 pemain ya guys ya sebagai syarat untuk menjalankan mode tantangan tadi kita dikasih berapa pemain berapa banyak pemain dan bisa dikatakan 1 tim kita bisa langsung kerjakan miss nya oke kita masukkan disini saya klik gel oke setelah selesai oke masih kurang 2 masih kurang 2 kita masukkan Roberto Carlos kita ganti Roberto Carlos kita ganti jadi posisi LB oke seperti ini kurang 1 lagi untuk STLW kita coba ganti yang ini guys ya kita ganti Ococha kita ganti dan ya sudah selesai kita ganti posisinya keresen saja kita ganti keresen 90 nah sudah selesai 5 tim ataupun 5 pemain dari event pengubah wujud sudah masuk dan kita akan langsung jalankan misi di bagian mode tantangan ini otomatis akan terbuka dan bisa kita selesaikan guys ya oke kita klik mode tantangan yang tadi tidak bisa di klik nah sekarang sudah bisa jadi syaratnya adalah yaitu 5 pemain starter pengubah wujud dan OVR minimal 90 sudah tercentang semua jadi kalau sudah ataupun kalau belum tercentang ya belum bisa terbuka guys ya nah disini ternyata laganya oke lawan player juga ternyata lawan player guys ya disini mantap untuk hadiahnya apa kita bahas nanti kita coba kerjakan dulu misinya dimana untuk misinya ini kurang lebih ya ya sama seperti biasa misi laga dan ini akan ditambahkan ataupun akan ada kesempatan satu kali lagi kalau kalah mungkin ya guys ya kita lihat untuk misinya seperti apa ini misi yang pertama lawan komputer oke seperti ini kita lawan komputer dengan skor 31 oke keren juga guys ya kita tertinggal dengan skor 31 dan kita harus balikan dalam waktu babak kedua oke apakah bisa nah jadi kurang lebih seperti itu untuk menyelesaikan misinya jadi untuk bisa memainkan misi ini harus memasukkan 5 pemain pengubah wujud ke dalam event untuk bisa membuka dan menjalankan misinya kalau tadi dilihat mungkin butuh ataupun ya bisa disesuaikan dengan tim kalian karena ini harusnya sih lawan player asli bukan cuma lawan bot ya guys ya jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasannya mudah sih ini lawan bot kita tertinggal 31 bisa dibalikan dengan cepat ya guys ya selamat menikmati selamat menikmati